Hingga Senin petang, jenazah Sang Siji, pebulu tangkis asal Tiongkok masih berada di rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Belum ada penjelasan resmi terkait pemulangan jenazah Sang Siji ke negaranya. Namun demikian, pihak panitia pertandingan Badminton Asia Junior Championship 2024 mengabarkan proses pemulangan jenazah akan diatur oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Tim medis RSUP Dr. Sarjito menjelaskan, mereka telah berusaha menolong Sang Siji, namun nyawanya tidak bisa terselamatkan. Meski tak bisa memastikan apa penyebab kematian Sang Siji, namun kewadukan korban terkena serangan jantung mendadak. Penyebab pasti belum tahu, Pak. Kita tidak melakukan pemeriksaan yang di dalam, pintu kemudian di semak. Istilahnya itu binti jantung mendadak. Itu bisa terjadi pada orang yang sehat sekalipun, ya? Bisa. Makanya itu semua orang sangat mungkin. Apakah olahragaan atau orang biasa kayak kita, kapanpun, dimanapun, bisa saja. Cuma penyebabnya apa itu yang kita tidak tahu pada. Kejalannya, Pak, sebelum kejadian itu apa, Pak? Ya kalau paling banyak sih kasusnya kan serangan jantung. Paling banyak. Tapi untuk kasus ini apakah serangan jantung? Kita kan enggak tahu. Kalau untuk masukan berapa, untuk situasi yang sepenuhnya kemarin itu mungkin... Untuk event-event selanjutnya, kira-kira pengawasan kesehatan atlet seperti apa? Ya, saya kira dari para atletis olahraga kan dia lebih tahu ya. Jadi atletnya, mereka juga punya protokol sendiri, saya kira. Nah, sementara dari tim medis, mereka juga punya protokol kan. Sehingga kondisinya seperti apa, kita harus bagaimana, pun sudah, setan-setnya sudah ada. Tapi penegasan, Pak, waktu kejadian itu Sargito sudah menangani selama berapa lama itu pasiennya? Menangani kasusnya. Kita berusaha untuk menangani kasusnya. Pak, di mana yang kondisi ternyata? Tadi malam itu? Tadi malam itu di tempat sampai ke tempat kami jam TPM. Sejak 10. 10. 15. 15. 15. 15. 15. Jangan dipotong, Mas. Ini bukan soal pertandingan. Jangan dipotong kayak gitu, Mas. Jangan gitu. Ini soal kesehatan. Ini soal kesehatan. Jangan gitu, Mas. Mas, nggak boleh gitu kamu, Mas. Kamu gitu, ini media semua. Ini media. Saya dari Pompas TV, Mas. Saya sudah melakukan pertolongan di rumah saya ke Jarsito. Tapi tetap tidak ada respon. Saya kira itu ya. Sementara itu, pihak panitia pertandingan badminton Asia Junior Championship 2024 menegaskan kompetisi yang diikuti 18 negara Asia itu tetap dilanjutkan di tengah rasa duka mendalam atas meninggalnya Sang Siji. Sebelumnya, Sang Siji mendadat jatuh tergeletak di lapangan badminton Gor Among Rogo, Yogyakarta saat berhadapan dengan atlet Jepang. Michael Laryawan, Kompas TV, Yogyakarta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.